Intro Assalamualaikum pemirsa Selamat datang di akhir zaman Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya Kali ini kami akan memperingatkan kalian tentang pentingnya waspada terhadap sosial media Meskipun pengetahuan ini tidak akan diujikan dalam seleksi mahasiswa, CPNS atau semacamnya Tapi kami sangat yakin informasi ini sangat berguna Insya Allah Intro Ketika media sosial telah banyak menghabiskan waktu kita setiap hari Mulai dari sekedar ingin eksis, curhat, cari jodoh, berjualan, cari hiburan, belajar Bahkan ada yang berdakwah Hidup saya di dunia berdakwah keliling dunia Nah sebagai seorang musli Kita juga harus merenung Mengapa kita terlibat dalam media sosial Dan bisakah kita melakukan aktivitas seperti biasa Tanpa bergantung dengan sesmen Hayo Buktinya pas kejadian server sosial media daun saja Langsung menyehebohkan sisa teoro jagad Timuran kedua adalah masyarakat juga tenang Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang merisaukan Kan bisa saja mereka coba ngetes Apa reaksi masyarakat jika sosial menghilang dari kehidupan kita walau sebentar Taukah anda bahwa kaki tangan yak just mak just sengaja menciptakan sosmed demi kepentingan mereka Mungkin bukan rahasia lagi Bahwa Mark Zuckerberg sang pendiri FB Gmail dan lain-lain Menggunakan logo Illuminati Gionis sebagai platform bisnis mereka Namun kali ini kami akan fokus pada tokoh-tokoh dunia yang lebih berkuasa Seperti dokter Frederick Emory Dan pengikutnya dokter Howard Permuter Dokter Peter Akskerman Dokter Gene Sharp Mr. Jack Duvall Paul Robert Helvey Dan George Soros Mereka semuanya yang telah memainkan peran yang sangat penting Dalam asal-usul media sosial digital Mulai dari pendanaan Dan penggembangan pesat media sosial digital saat ini Kami juga menemukan bahwa mereka menggunakan berbagai LSM tertentu Seperti AEI, Albert Einstein Institute NED, National Endowment for Democracy NDI, Institute Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional IRI, International Republican Institute Dan Lawrence Livermore Laboratories Semua lembaga tadilah yang menyebabkan menjamburnya teknologi komunikasi sosmed Mengapa mereka mau mendanai perkembangan sosmed? Mengapa mereka terlibat? Ya apa tujuan mereka? Untuk mengetahui jawabannya kita harus tahu sejarah Kami akan mulai dari pengaruh TV pasca Perang Dunia Pertama Siapa yang membutuhkan imajinasi kalau sudah ada televisi? Kisah ini berawal dari Dr. Frederick Emery Direktur Institut Tavistock Yang diciptakan oleh militer Inggris sebagai senjata perang psikologis setelah Perang Dunia Pertama Pada tahun 1967 Dr. Emery yang ahli dalam bidang hipnosis percaya Bahwa televisi, konser musik, rock sangat efektif digunakan untuk menjatuhkan negara-negara bangsa oleh negara Atau revolusi berwarna Presiden Perancis Charles de Gaulle Langsung memanfaatkan televisi sebagai alat strategis perang melawan Inggris Wah ternyata selain radio Mereka menggunakan televisi untuk memenangkan perang Televisi digunakan untuk menginformasikan, menyalurkan, dan mempengaruhi objek publik Kemudian pada November 1989 Saat tembok perlin dihancurkan Ada sebuah konferensi yang berjudul Program Inovasi Sosial dalam Pemanajemen Global Wow Konferensi itu membahas bagaimana cara menyatukan pikiran manusia Agar mampu mengikuti gaya hidup global Maka diluncurkanlah konser-konser, musik, rock, artis-artis untuk merusak budaya tradisional di setiap daerah di belahan dunia Maka tak heran Tidakkah kita lihat bahwa banyak budaya Dan adat tradisional asli Telah dihancurkan hari ini oleh penyebaran video propaganda yang sangat cepat di internet Bahkan seniman-seniman budayawan kita Telah banyak terkontaminasi dengan gaya-gaya barat Tanda akhir zaman matahari terbit dari barat Dari televisi menuju media sosial digital Ketika televisi telah sukses digunakan untuk tujuan globalisasi dan demokratisasi dunia Selanjutnya semenjak tahun 1990-an Media sosial pun di dunia mulai terbentuk Semakin banyaknya konser secara konsisten hadir di pesan internasional Banyak diiklankan dan telah mencapai banyak populasi di seluruh dunia Dimulai dari SMS lewat ponsel dan dunia blog di internet Globalisasi telah membuat teknologi ini mudah tersedia bagi setiap orang Nah jika sebelumnya yakjus makjus telah sukses mengkontrol wilayah teritorial dan populasi setiap negara Lewat penghancuran sistem kilafah dan kerajaan menjadi republik Maka sekarang lewat media sosial digital di bidang biaya politik Yakjus makjus telah berhasil mengendalikan pemikiran psikologis populasi atau masa di seluruh dunia Wow Kemudian dokter Peter Eichkerman seorang ahli konflik tanpa kekerasan Sejak awal tahun 1990-an Hehehe Wow berarti ada dong cara menciptakan konflik tanpa kekerasan Diberitakan pada 29 Juni 2004 bahwa ia telah bekerja dengan perancang senjata top Amerika Serikat Lawrence Livermore Laboratories Dalam mengembangkan teknologi komunikasi baru yang dapat digunakan untuk pemberontakan lewat gerakan pemuda Dia bahkan berpendapat bahwa Sedam Hussein bisa saja diturunkan melalui konflik strategis tanpa perlu kekerasan dan intervensi militer Tentu media sosial terbukti telah berhasil memobilisasi masa 7 juta orang untuk aksi 212 di Monas Nah sebuah fenomena luar biasa Beberapa revolusi lain yang bisa dijadikan contoh adalah revolusi Velvet Lapangan Tiananmen, Myanmar, Serbia, Belarus, Albania, Georgia, Algeria, Ukrania, Syria, dan Venezuela Siapa yang butuh senjata kalau udah ada Soxmed? Ini sekarang ini lebih daripada AK-47 Tanpa media sosial tidak akan mungkin berbagai revolusi dan konflik tanpa kekerasan sejak 1989 hingga saat ini Kata Dr. Jim Sharp Yang meraih tiga kali nominasi hadiah Nobel Perdamaian Dan pendiri Institut Albert Einstein Pada pertengahan tahun 2000an Setelah kemunculan Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, dan berbagai sosial media modern lainnya Entah mengapa revolusi berwarna terus berlanjut Terutama di daerah Zazira Arab Mulai dari kejadian Arab Spring yang semakin intensif dalam memanfaatkan sosmed Tidak ada yang bisa menyangkal peran penting yang dimainkan media sosial di Mesir Di Tunisia, dan Libya Dan terus sekarang bermain di Syria dan Irak serta Venezuela sendiri Pasti ini adalah ulah antek-antek ya Jusma' Jus Sangat mustahil bahwa tidak ada hubungan di antara mereka Karena Zionis Karena memang mereka ingin segera menguasai Arab untuk menguasai dunia Ini hanyalah sekedar sejarah yang sangat singkat Untuk menunjukkan bahwa jika kita tidak menyadari hal ini Kita mungkin secara tidak sadar sedang mengarahkan Atau diarahkan ke dalam kegiatan sosial politik Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan pasti rugilah kita sebagai suatu bangsa, masyarakat, atau komunitas Kami tentu tidak berniat mengecam kehadiran sosial media Tetapi lebih untuk menyajikan sejarah asal dan perkembangannya Agar kita tahu membatasi keterlibatan kita di dalamnya Berpikir lebih bijaksana dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis Sehingga kita tidak akan menjadi mangsa pada efek hipnosis Dan secara emosional didorong untuk mengikuti keinginan Zionis Seperti perang konflik antara Sundisi Ahar ini Yang memang sengaja diceritakan Israel Agar mereka lebih mudah menguasai Jerusalem dan daerah sekitarnya Termasuk Irak dan Iran Wallahu ala bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati